Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke baik kita lanjut materinya rangkaian sekensial yang ketiga yaitu bagian desain Jadi desain kebalikan dari analisis Oke berarti sebelumnya kita review dulu yang analisis Oke untuk analisis yang pertama diberikan Yang pertama apa ya soalnya Rangkaian ya Gambar rangkaian Rangkaian Kemudian Dari gambar rangkaian kita tentukan persamaan input Input flip-flop Ini rangkaian sekensial Kemudian setelah itu persamaan state Nah ini ke Tanan saja ini persamaan State Kemudian dari persamaan state kita bisa susun Sini saja ya Tabel state Dari tabel state kita gambar Diagram state nya Terus setelah Setelah dapat diagram state Nah kita Deskripsikan perilakunya Jadi semacam Deskripsi Fungsionalnya Jadi rangkaian itu Fungsinya untuk apa Ini opsional nih Bisa ada Bisa tidak Kalau ada polanya Berarti kita bisa deskripsikan Misalnya rangkaian ini untuk Counter 2 bit misalnya Atau untuk mendeteksi Kalau ada bit Yang Bit 1 3 kali Itu misalnya Deskripsi Fungsional Ini untuk analisis Bisa di Zoom out Gak bisa Gambarnya malah Gak zoom Oke Sebentar Gak kelihatan semua Gak ada Oke gini aja ya Oke kemudian Untuk kebalikannya adalah Design Jadi Design Itu kebalikannya Langkahnya Jadi kalau design itu Dari belakang Atau panahnya saya Balik aja ya Oke Kalau design itu Dari deskripsi Fungsional Dari soal Ada cerita Misalnya Ingin membuat Bit detektor Jadi untuk mendeteksi Bit 1 1 1 Nah Itu dari situ Untuk desainnya Kemudian dari Deskripsi Kita buat Diagram state Kita susun Diagram state Sesuai dengan Deskripsi Fungsinya Dari diagram Game state Kita bentuk Table state Nah ini tergantung Dari flipflop Yang dipakai Nanti disuruhnya Pakai flipflop Yang mana Apakah D JK Atau T Kemudian dari Tabel state Persamaan state Ini mungkin bisa Dilewat Kemudian dari situ Tentukan persamaan Input Flipflop Nah Persamaan input Ini penting Untuk bisa Menggambar Rangkaiannya Misalnya dari Kalau desain kan Hasil akhirnya adalah Gambar Rangkaian Kita mau Mendesain Suatu Rangkaian Dengan perilaku Yang sudah Ditentukan Di awal Begitu Jadi Untuk desain Itu kebalikan Dari analisis Yang Pertama Adalah Diberikan Deskripsi Fungsional Kemudian Hasil akhirnya Adalah Gambar Rangkaian Sesuai dengan Flipflop Yang Ditentukan Oke Itu untuk Hari ini Jadi Desain Rangkaian Sequential Oke Ada pertanyaan dulu Untuk reviewnya Oke Kita yang Desain Oke Kalau gak ada Kita lanjut Oke Maaf nih Gak bisa di zoom Soalnya Kalau di zoom In Yang Nge zoom Cuma Ininya Widgetnya Tombolnya Gambarnya Gak Nge zoom Gak ada juga Disini Oke Maaf nih Offside Oke Kita lanjut Ke Slidenya Oke Bagian Tiga Desain Atau Rancang Merancang Rangkaian Sequential Ini review Lanjut ke Lanjut ke langkahnya Deskripsi Jangan langsung Jangan langsung di design Bisa disederhanakan Bisa disederhanakan Berarti State 0 itu Mulai dapat persamaan input di tabel jadi inputnya maunya seperti apa untuk flip-flopnya, kemudian untuk persamaannya bikin kmap kalian ketemu kmap lagi kmap untuk menentukan rangkaian sekensialnya, gambarnya nah kalau sudah dapat persamaan inputnya tinggal di gambar ini tinggal gambar aja ini gampang yang hitung-hitungan di nomor 6 bikin tabel tentukan kolom input flip-flop nantikan ada 101 dan seterusnya kemudian dari situ dibuat kmapnya dapat persamaan input dari flip-flop oke ini lanjut nomor 2 penyedaran non-state ini kasusnya kalau kalian diberikan dari soal diberikan langsung state-nya diberikan state seperti ini susun rangkaian sekensialnya itu kasusnya ini kesepakatan dengan Bu Yuni ini dilewat jadi ini mau dijelaskan gak nih lewat aja masuk-masuk gak Pak? gak gak masuk ujian soalnya kalau ujian itu diberikan deskripsi kalau yang ini tuh kasusnya kalau diberikan state ya dan nih kalian baca sendiri ya jadi dari diagram state buat tabel state dan output cari yang sama nih dari sini yang sama ada gak kalau gak ada yang sama berarti semua state itu unique kalau ada yang sama berarti bisa dihapus misalnya ini cara bacanya tau kan ya sekarang di A terus next state-nya kalau masukannya 0 itu tetap di A kalau masukannya 1 pindah ke B sesuai dengan gambar ini jadi dari A tetap di A kalau masukannya 0 outputnya 0 nih kemudian dia akan pindah ke B kalau inputnya 1 terus outputnya 0 jadi kalau X-nya 1 dia akan pindah ke B kemudian outputnya 0 ini state tabelnya model seperti ini fungsinya supaya kita bisa mencari pola yang sama dari state ini yang biasanya kan present state kemudian input nah inputnya disini kalau disini inputnya di bawah jadi dia gak panjang ke bawah tapi panjangnya ke samping oke bentuk tabel seperti ini ini kalau kalian dapatnya harus menjadikan state ini saya bahas sekilas saja tapi gak masuk ujian bikin tabel kemudian cari baris yang sama cari next state dan output yang sama disini ada yang sama gak nih jadi ada EF AF AF sama AF nah nih AF sama nih state E dan state G itu sama nah berarti state G bisa dihapus itu gampang kan ya gampang jadi yang G dan E sama nih G dan E itu state yang sama kalau diberikan 0 dia balik ke A kalau diberikan 1 dia ke F berikan 0 dia ke A nah sama berarti G dihapus kemudian tabelnya di update jangan lupa di update kan G nya sudah dihapus karena G sama dengan E maka G yang disini itu nanti setelah G dihapus diganti dengan E E F nah nanti dicari lagi E F ada yang sama gak E F 0 1 polanya gitu ini ada yang sama dengan D nih E F 0 1 ini nanti E F 0 1 maka F nya dihapus kalau ada refer ke F diganti dengan D karena F dan D itu sama terus ini jadi A D ke sini E D dan seterusnya ini A D ada yang sama lagi nih A D A D oh enggak enggak sama outputnya beda oke itu untuk menyederhanakan state oke kita lihat nah ini caranya cari state yang sama E dan G ini sama sama di next state dan outputnya nah keduanya harus sama kalau sama berarti salah satunya bisa dihapus yang dihapus yang paling bawah kemudian kalau ada state yang merefer ke G karena G sudah dihapus makanya diganti dengan equivalentnya yaitu state E E dan G sama kan berarti G nya dicoret ganti dengan E lanjut cari lagi yang sama nah ini sama nih F dan D sama berarti F nya dihapus semua yang refer ke F itu ganti ke D ganti dengan D state D setelah itu cari lagi ada yang sama enggak AD AD udah enggak ada yang sama berarti terakhir 5 state ini yang sudah disederhanakan oke kemudian untuk menentukan jumlah FF jumlah flip flop yang dipakai itu sesuai dengan jumlah state nya kalau 5 state berarti state 0 sampai 4 nah kita ambil yang state paling besar 4 itu 1 0 0 butuh 3 bit gitu minimal 3 bit jadi ini state 0 1 2 3 4 ini 0 0 0 dan seterusnya 4 nya 1 0 0 ini butuh 3 bit flip flop jadi flip flop nya jumlahnya ada 3 karena 1 flip flop itu 1 bit oke untuk jumlah flip flop ada pertanyaan gampang kan ya jadi yang state nya ini ganti dengan angka mulai dari 0 0 1 2 3 4 kemudian 4 itu berapa bit gitu aja gampangnya jadi state paling besar itu butuh berapa bit nanti jumlah flip flop nya sama dengan jumlah bit oke lanjut ini lanjut yang nomor berapa gak di highlight oke yang ini tadi penyederaan non-state itu tidak masuk ujian jadi ini cukup tahu saja yang penting kalian tahu basic nya kalau ada next state dan output yang sama itu bisa dihapus oke lanjut ke contoh jadi contohnya rancang sebuah rangkaian yang dapat mendeteksi 3 atau lebih bit 1 jadi kalau deteksi berarti nanti ada output nya output nya kalau sudah ketemu 3 bit 1 berjajar masukannya kan secara serial tuh saya masukkan 1 habis itu 1 habis itu 1 itu lagi maka output nya jadi 1 terus kalau 1 0 maka dia akan balik lagi ke state 0 dia akan nungguin sampai ada bit 1 3 kali berjajar atau lebih oke state nya mulai dari state 0 biasa nih terus jika input nya 0 dia tetap state yang sama state 0 kemudian jika input nya 1 berarti dia pindah ke state 1 berarti dia udah counting 1 bit 1 bit bernilai 1 terus nanti kalau input nya 1 lagi maka dia pindah ke state 2 nah state 2 ini merepresentasikan udah ada 2 bit 1 berurutan terus 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 kalau input nya 0 kalau input nya 0 ini kalau input nya 1 kan ke S2 kalau input nya 0 berarti balik lagi ke awal counting nya jadi dia balik lagi ke state 0 oke terus selanjutnya kalau muncul bit 1 lagi dari state 2 akan pindah ke state 3 kemudian output nya 1 berarti udah ada 3 bit yang 1 berjajar terus kalau input nya 1 lagi berarti dia tetap di state 3 kalau input nya 0 berarti dia balik lagi ke S0 nah ini yang perlu pemikiran disini menentukan perpindahan state nya dari deskripsi kalau gambar sih gampang untuk diagram state nya tapi apa ya logikanya disini harus main dia ingin mendeteksi 3 atau lebih bit 1 terus buat state nya nah dari sini state nya belum dibatasi nih bisa sebanyak mungkin yang diperlukan sesuai yang diperlukan gak usah banyak-banyak juga nah disini ini cuma butuh 4 state ternyata oke kita contohkan ya jadi contoh 1 oke dari deskripsi oke dari deskripsi itu rancang detektor apa tadi 3 bit atau lebih 3 atau lebih bit 1 berurutan ini karena berurutan berarti kalau masukannya 0 dia balik lagi ke state 0 tapi kalau gak harus berurutan dia tetap nyimpan state nya nanti sesuai dengan deskripsi state diagramnya oke terus kita rancang state diagramnya dari state 0 gampangnya dulu ya jadi untuk detektor 1 1 1 dan seterusnya dari state 0 kalau masukannya 1 maka dia pindah ke state 1 itu gampang ya terus kalau masukannya satu lagi saya ke bawah ya dia pindah ke state 2 itu kan logikanya terus kalau masukannya satu lagi dia pindah ke state 3 dan state 3 ini keluarannya satu aduh saya tadi lupa kasih space keluarannya satu gitu terus kalau masukannya satu lagi dia tetap di state 3 nah gampangnya gini logikanya jadi untuk detektor 3 atau lebih bit 1 berarti kayak gini state 0 belum mendeteksi apapun terus ada masukkan 1 berarti dia pindah ke state 1 ada masukkan 1 lagi bit 1 lagi pindah ke state 2 masukkan bit 1 lagi pindah ke state 3 masukkan bit 1 lagi dia tetap di state 3 karena ini 3 atau lebih oke sampai sini nyambung nih untuk membuat diagram state nya kalau dari sini sudah salah kebawahnya salah oke ada pertanyaan kalau tidak ada kita lanjut nah ini dilengkapi nih jadi ini kan cuma bit 1 yang saya tulis kalau masukannya 0 gimana kalau masukannya 0 dia tetap di state 0 jadi dia belum taunting bit 1 belum ketemu bit 1 terus S1 kalau masukannya 0 ya balik lagi ke state 0 dia mulai dari awal lagi S2 juga sama kalau ketemu 0 ke state 0 S3 juga sama setelah ketemu bit 1 berapapun panjangnya kalau masukannya 0 dia balik lagi ke state 0 oke terus tentukan keluarannya keluarannya bisa pakai dua model model more atau mili gak usah pusingin itu dulu deh kita tentukan keluarannya satu-satu saja nanti kelihatan kok modelnya yang mana yang tepat jadi kalau keluarannya 1 itu kalau menuju S3 jadi 1 1 1 nah ini keluarannya 1 nih kan udah ada 3 bit yang bernilai 1 terus dari S3 1 lagi kan ini keluarannya 1 juga karena 3 atau lebih terus yang lain karena belum ketemu 3 bit 1 berurutan maka semuanya keluarannya 0 0 0 0 0 0 0 gitu oke dari sini bisa kelihatan sih modelnya model more karena di S3 ini kalau menuju S3 pasti keluarannya 1 yang lain state yang lain keluarannya 0 oke sementara bisa ini pakai model yang apa namanya lupas ya mili ya oke sementara seperti ini udah benar nih jadi gak usah dipusingin pakai model yang mana kalau bingung tiap input dikasih outputnya seperti ini oke sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut oke gak ada berarti kita lanjut ke setelah diagram state kita tentukan tabel state-nya diagram state sudah kemudian tabel state oh iya sebelum tabel state tentukan ininya apa ya jumlah flip-flop berarti 2 karena state-nya ada 4 jumlah ff sama dengan 2 disini double state ada present ada 2 A D kemudian input inputnya X kemudian next state ada A dan B juga kemudian output outputnya Y gitu aja variabelnya terserah kalian tapi ikuti konvensi aja biasanya paling gampang A B C untuk flip-flopnya terus input output X kemudian Y kalau ada inputnya 3 jarang sih punya X Y X Y Z W X Z hanya huruf kecil dari belakang ikuti konvensi saja E 0 0 0 0 ini ya berarti inputnya ada 3 jumlah barisnya berarti 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 oke kemudian next state dan output lihat dari diagram state nya saya dari state 0 tidak usah lihat set tidak bisa saya jadi set 0 kalau inputnya 0 dia tetap di state 0 dengan outputnya 0 state 0 kalau inputnya 1 pindah ke state 1 outputnya masih 0 state 1 kalau inputnya 0 berarti balik lagi ke state 0 state 1 inputnya 1 pindah ke state 2 kemudian state 2 inputnya 0 balik lagi ke state 0 state 2 inputnya 1 ke state 3 dan outputnya 1 kemudian state 3 inputnya 0 balik ke state 0 state 3 inputnya 1 tetap di state 3 outputnya 1 oke oke itu tabel state kemudian tentukan persamaan input flipflop nah karena ini pakai D D flipflop di slide mana gunakan D flipflop berarti next state sama dengan D gitu kan karena pakai D D D F F jadi next state sama dengan input untuk D gitu jadi AT plus 1 itu sama dengan DA jadi untuk persamaan inputnya kita ikuti next stepnya next state untuk A itu input untuk DA kemudian next state untuk yang B itu D yang flipflop B kita enggak usah bikin tambahan kolom untuk menentukan persamaan input flipflop oke tabel set sudah persamaan input flipflop berarti ada D untuk yang A itu sama dengan sum of min term berapa nih 0 1 2 3 4 5 6 7 3 5 7 terus untuk persamaan flipflop yang B inputnya adalah sum of min term 1 5 7 terus untuk Y sum of min term 5 7 dah nah persamaannya pakai kmap ini cuma sum of min term masih belum yang sederhana jadi nanti kalau digambarkan panjang jadi kita buat kmap nya untuk yang DA terus yang DB kemudian terakhir yang output Y dah 3 5 7 0 1 2 3 4 5 6 7 terus 0 1 5 7 5 7 5 7 oke dari sini bisa ditentukan DA sama dengan bentar ini apa nih ya AB nggak ada variabelnya bingung juga saya ini yang A variabelnya rutan yang input ya jadi ABX jangan kebalik kebalik juga salah nanti ini untuk yang B ini untuk yang X gitu oke jadi apa nih DA masih inget BX BX sama AX 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 plus DX yang DB AX plus BX X ya yang Y AX eh ya apa nih salah nggak aja saya AX 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 oke sementara itu eh saya nggak tahu beda nggak dengan di slide setelah itu digambar rangkaiannya gambar rangkaian jadi jadi fieldflopnya ada dua kemudian masukannya ini untuk clock kemudian ini outputnya ini untuk yang A terus satu lagi untuk yang B kemudian masukannya X terus ini N nya 2 4 oke gambarnya banyak juga nih and and terus or terus yang BX et untuk yang DA ini kemudian termasukkan DB AX plus B aksen X B aksen gambar lagi AX nya bisa nyomot dari sini kalau males gambar dikasih buletan terus dia lewat kalau gak ada buletannya berarti lewat kemudian tinggal bikin B aksen X ambil dari B saya kasih inverter kita aja ya terus gini kemudian Y nya AX ini belum sejajar jangan sejajar deh masuk ke DB kemudian yang Y sama dengan AX AX ngambil dari sini aja oke kira-kira seperti itu kita lihat di slide nya kita salahnya dimana ini pakai model more jadi kalau state 3 itu output outputnya 1 nah dari sini udah beda nih jadi kalau model more itu state nya harus ganti dulu kalau yang model milih itu state 2 terus state 2 inputnya langsung 1 itu langsung berubah outputnya itu model milih langsung berubah tanpa menunggu pindah ke state 3 nah kayak gini masuk soalnya gimana ya nanti ya bentar ya saya cek contoh soal tahun lalu soalnya 2019 ada gak was was oke saya biasanya ngisi UTS jadi nanti saya bikin soal juga nih cuma ditentukan gak modelnya eh bukan sequential ah ini gak ada outputnya gak ada outputnya masuk model milih atau more ntar 2020 ada gak ya was was oke rangkaian tidak memiliki output ada rangkaian tidak memiliki output nah kalau gak ada outputnya lebih enak kita gak usah mikirin modelnya pakai yang mana milih atau more karena kalau modelnya beda kebawah juga beda sebentar ini udah tadi tak tutup ya aduh saya salah nutup tab berarti tadi ledger adik oke kemudian whiteboardnya aduh ketutup nih belum saya simpen lagi nah loh kita lanjut ke slide nya saja ya jadi kita ikuti di slide sampai mana tadi sampai sini nah yang di slide ini pakai model more model more jadi outputnya hanya bergantung pada present state jadi kalau S3 itu outputnya 1 jadi masukannya harus 1 1 1 nah ini gak langsung outputnya 1 nih nunggu clocknya berubah ke S3 baru outputnya 1 yang model mili 1 1 S2 terus inputnya 1 itu outputnya langsung berubah 1 langsung kalau yang mili kalau yang more itu nunggu state nya berubah dulu baru outputnya 1 itu bedanya model more sama model mili nah ini nanti supaya lebih jelas di untuk pengerjaannya karena kalau gak ditentukan juga modelnya berbeda nanti diagram state nya nanti kalau ada soal yang ada outputnya untuk perancangan rangkaian sequential nanti saya tentukan modelnya pakai yang mana model more atau mili kalau model more seperti ini jadi outputnya itu tergantung dari state kalau yang model mili outputnya tergantung dari state dan input jadi outputnya di setiap garisnya ini ada outputnya oke kita lanjut ya nah tadi sudah sama yang ini A dan B sudah sama ini tadi AX plus BX kemudian yang B itu tadi AX plus D AX untuk dv flop ini next state sama dengan D jadi langsung saja kemudian yang Y ini sesuai dengan tabel itu kalau di state 3 outputnya 1 nah ini state 3 sekarang di state 3 outputnya 1 oke dari sini buat kmapnya kenapa dibuat kmap karena kita ingin merancang rangkaian yang paling sederhana kalau yang seperti ini kan minterm nih masih bentuknya bentuk dasar bikin kmf nya silahkan yang sebelumnya tadi 5,7 yang sebelumnya tadi 57 karena saya pakai model yang mili saya pakai model mili tadi model mili itu outputnya outputnya di setiap garisnya ini perpindahan state iya gimana kalau beda model berarti beda table step nya juga gitu iya kalau beda model nanti ininya beda nanti diagram state nya oke iya sama sama tadi saya 57 ya nah kalau disini dia pakai model more ini 67 model more ini lebih sederhana pokoknya kalau state 3 outputnya 1 nah ini lebih sederhana yang saya tadi kan menghitung per input jadi kalau ada inputnya 1 terus 1 kemudian 1 lagi disini nah outputnya langsung berubah tadi yang model mili kalau yang model more itu tergantung dari state nya saja oke terus ini tadi sudah disederhanakan tadi yang beda cuma y nya saja karena yang di slide pakai model more jadi y nya ini tergantung dari state a dan b saja gak ada x disini itu model more kemudian udah terakhir digambar tadi gambarnya sudah sama ya kecuali yang y nya y nya ini a and b gitu aja biasanya langsung disini nih a and di belakang sini biar gak bingung dengan inputan x ini kan gak ada x nya juga sih cuma agak mending kan terus sudah sama saya tadi lupa clocknya nih jadi clocknya disatukan ini kan rangkaian sequential synchronous clocknya 1 oke step 7 udah terakhir outputnya seperti ini gambar rangkaian oke ada pertanyaan dulu untuk contoh yang pertama gak ada kalau gak ada kita lanjut ya silahkan yang gambar itu kan berarti juga bisa beda-beda yang kalau ada aksennya gitu ada yang yang ambil dari bawah situ atau ada yang kayak tadi bapak dibuletin gitu ya pakai inverter gambarnya bisa beda-beda lebih bagus yang bagus yang mana tergantung itu sih saya tadi males tadi males aja jadi kan B aksennya ngambil dari sini kan lebih bagus yang ini sih karena gak ada tambahan inverter jadi dia langsung ngambil B aksen langsung masuk gak ada tambahan git lagi oke pak iya jadi gambarnya bisa beda-beda nanti tipsnya untuk koreksi bagi saya dari sini kalau dari sini sudah benar pasti gambarnya benar lah 90% benar gambarnya dari sini salah pasti gambarnya salah oke paling mungkin ada yang kelupaan itu clocknya kelupaan jangan lupa clocknya nih ya clocknya jadi satu oke terus untuk simulasi nanti saya share saja saya sudah buatkan juga simulasinya di logisim logisimnya mana nih ini simulasinya untuk menjalankan simulasi di pop kemudian simulate-nya di enable tick-nya enable tick-nya 2Hz misalnya nah ini masih bitnya masuknya satu-satu ya 0, 0 dan seterusnya ini saya pakai shift register nih biar kelihatan jadi ini X-nya yang masuk satu-satu dari bit yang paling kanan ini ini karena 0 berarti masih di state 0 terus ini ada 1 nah ini biarkan 1-nya lewat dulu misalnya 5 kali saya nol-in lagi nah ini pindah state 1 2 3 outputnya 1 3-3 terus nih sampai dia ketemu 0 lagi pindah ke state 0 nah satunya 2 kali dia cuma sampai state 2 nah 1 2 nanti ke 0 lagi karena satunya cuma 2 kali ini 3 kali 1 2 3 outputnya 1 yang J ini untuk tandanya nih kalau dia udah mendeteksi 3 bit atau lebih yang bernilai 1 maka Y-nya akan nyala oke ini shift register namanya ya jadi supaya kelihatan aja yang lewat itu bit berapa yang lewat ke sini lewatnya satu-satu oke itu untuk simulasinya oke itu untuk yang di flip flop gampang karena next state sama dengan inputan D jadi A T plus 1 sama dengan DA nah ini langsung saja nah untuk yang JK dan T ini perlu kolom lagi kolom untuk input flip flop nah untuk memudahkan pengisian input flip flop itu kita bisa pakai tabel eksitasi mana ya nah ini tabel eksitasi jadi eksitasi itu misalnya dari sekarang state 0 kita mau state selanjutnya 0 maka JK nya gimana gitu kalau 0 ke 0 berarti kan ada dua kemungkinan bisa no change no change itu JK 0 0 atau di reset K nya 1 jadi JK 0 1 nah makanya K nya ini don't care nih karena bisa dua kemungkinan 0 ke 0 itu bisa no change tidak ada perubahan atau reset jadi 0 0 atau 0 1 jadi pokoknya J nya harus 0 K nya terserah nah ini nanti memudahkan di kemap nya jadi kalau pakai JK atau T itu kemap nya lebih mudah karena ada kondisi don't care atau T nya ini juga pokoknya lebih simple daripada di flip flop nanti rangkaiannya untuk terutama untuk rangkaian counter oke kita lanjutkan yang JK dulu kemudian untuk mendapatkan dari state sekarang 0 ke state berikutnya 1 maka kan kemungkinannya ada 2 juga yang pertama adalah di set sekarang 0 kemudian 1 itu kan di set atau di komplement kalau set itu 1 0 kalau komplement komplement 1 1 berarti j nya harus 1 k nya terserah untuk state selanjutnya dari 0 ke 1 berikutnya state sekarang 1 state selanjutnya mau 0 berarti ada 2 kemungkinan juga di reset atau di komplement reset itu 0 1 komplement 1 1 berarti j nya terserah k nya harus 1 oke kemudian yang terakhir state sekarang 1 state selanjutnya mau 1 juga kemungkinannya ada 2 bisa no change 0 atau di set 1 0 k k k gini j nya terserah k nya harus 0 ini untuk tabel pembantu untuk mengisi nanti untuk mengisi kolom inputan flipflop j k jadi pakai tabel pembantu ini tabel eksitasi semacam contekannya nih supaya ngisi tabelnya nanti tabel state nya lebih cepat oke terus untuk yang t ini lebih mudah nih jadi sekarang 0 selanjutnya 0 berarti no change sekarang 0 selanjutnya 1 berarti t nya komplement sekarang 1 selanjutnya 0 berarti t nya komplement sekarang 1 selanjutnya 1 berarti no change jadi ini untuk t nya biasanya yang lebih susah kan jk nih jadi ini tabel contekannya nih untuk mengisi nanti tabel inputan kolom kolom input flipflop di tabel state oke ini namanya tabel eksitasi jadi dari state sekarang mau ke state selanjutnya yang sudah ditentukan itu input flipflop nya harus diisi apa kayak gitu ini tabel eksitasi jadi untuk mendapatkan keluaran state selanjutnya itu inputan jk nya harus bagaimana oke itu khusus untuk jk dan t untuk yang d enggak ada karena next state sama dengan inputnya jadi langsung oke kita masuk ke contoh yang kedua oke ini enggak ada ceritanya ya langsung diberikan state diagram terus yang di okein berarti sudah bisa dilewat berarti bisa langsung disusun tabel state di state flipflop nya ada dua ab kemudian inputnya satu outputnya tidak ada ini tabel state nya oke supaya kalian bisa ngikutin satu-satu saja ya saya tuliskan lagi semoga saya enggak salah salah nutup tab tadi tabnya ketutup belum disimpan disimpan jadi contoh nomor dua pakai jk flipflop nah statenya sudah ditentukan di awal 00 01 sudah diberikan diagram statenya terus dari sini saja ya ini kalau mau jalan berarti 1011 oke kalau mau jalan ke state lengkapnya 10 11 terus jalan di tempat 0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 oke ini dari soalnya saya baca lagi 01 00 00 01 01 01 01 01 terus nggak ada outputnya nah kalau nggak ada outputnya biasanya buat counter sih kalau detektor itu ada outputnya udah ke detect atau belum tapi ini polanya apa ya 01 01 1 nggak tahu nih polanya pokoknya diberikan tabel state ini soalnya nggak ada deskripsi fungsinya ini contoh 2 oke dari diagram state kita susun tabel state-nya jadi present kemudian input present-nya ada 2 A B input-nya X nah kemudian di tengahnya ada input flip-flop jadi kita pakai JK disuruhnya jadi ada JA KA ada JK ada CB A B baru setelah itu next step-nya A B output-nya nggak ada ini present state ya present state input-nya oke yang present state input next state itu bisa langsung diisi dari ini diagram state jadi tak kurutin aja 00 00 111 00 11 00 11 01 01 01 01 01 01 01 yang input flip-flop yang input flip-flopnya belum bisa ditentukan ini pakai JK kan nanti pakai bantuan tabel eksitasi tadi untuk ke next state sekian harus inputnya bagaimana oke oke next step-nya 00 tetap di 00 terus kalau 1 ke 01 kalau 0 ke 10 kalau 1 tetap di 01 terus dari 10 kalau 0 ke tetap di 10 kalau 1 ke 11 11 kalau 0 tetap di 11 terus kalau ke 11 inputnya 1 ke 00 oke udah tabelnya tinggal ngisi input flip-flop kalau D kan langsung dari next state itu sama dengan D D-A D-B berarti bisa langsung dibuat kmap-nya untuk menentukan persamaan input flip-flop kalau yang JK dan T itu gak bisa harus tentukan input flip-flopnya dulu J-A K-A C-B K-B oke contohnya kita lihat yang A dulu flip-flop yang A untuk baris pertama itu A-nya dari 0 selanjutnya 0 berarti kan ada dua kemungkinan no change atau reset di 0 0 atau 0 1 jadi ini 0 X nah gitu terus dari 0 ke 0 sama 0 X terus dari 0 ke 1 berarti bisa komplement 1 1 atau di set 1 0 ini 1 X 0 ke 1 0 ke 0 0 X nah ini kalau nggak hafal pakai bantuan tabel eksitasi yang ini nah ini 0 ke 1 1 X 0 ke 0 0 X tapi kalau udah bisa logiknya ya bisa di kira-kira cuma untuk mempercepat kalian tulis dulu nih tabel eksitasi biasanya kan dulu kan closebook jadi ini tulis dulu nih di awal supaya nanti untuk pemakaiannya tinggal nge-refer ke sini oke lanjut terus untuk yang A 1 ke 1 berarti bisa no change bisa juga di set ya kan no change 1 1 set 1 0 1 X 1 ke 1 gue salahkan tuh ya bentar 1 ke 1 kan ya 1 ke 1 bisa no change 0 0 terus set 1 0 0 1 0 berarti X 0 ya X 0 nah ini saran saya pakai tabel eksitasi ini biar gak salah-salah soalnya kalau manual gini kadang salah juga 1 1 X 0 kemudian 1 ke 1 X 0 juga 1 ke 0 1 ke 0 berarti komplement 1 1 atau di reset 1 X 1 oke 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 selanjutnya pakai tabel aja ya biar kemungkinan salahnya lebih sedikit 0 0 0 X terus mana lagi 0 1 tuh 1 X kemudian 1 0 2 X 1 1 ke 1 2 X 0 kemudian 0 ke 0 0 X 0 ke 1 0 ke 1 1 X terus terus 1 ke 1 ke mana nih 1 ke 1 ya 1 ke 1 kan ya X 0 terus 1 ke 0 ini X 1 oke udah oke ini untuk mengisinya pakai bantuan tabel eksitasi yang tadi jadi dari state yang sama ya A yang present ke A yang next nanti isi GA KA nya kemudian kalau sudah B yang present ke B yang next untuk tiap barisnya isi JB dan KB oke input FF sudah berarti kita tari persamaan nya GA KA JB KB jadi GA GA bikin kotaknya ini dalam mainan KMAP semua nih untuk menggambar rangkaian yang paling sederhana terus KA B B B K B oke untuk yang flip-flop JK dan T itu nanti gambar rangkaiannya cenderung lebih sederhana daripada yang D karena yang D kan ya pure gitu kan transparan kalau yang JK ini ada kondisi don't care walaupun masukannya jadi 2 J dan K kalau yang T ya nantilah kita lihat yang T kita fokus yang ini dulu bisa tadi ngomong apa sih oke GA 0010 0010 ini kan terus bawahnya don't care kemudian yang KA itu don't care semua kecuali yang 7 456 7 kemudian yang JB 01 01 don't care don't care 01 don't care don't care yang KB don't care don't care 1 don't care don't care 1 eh sama juga ya 1 oke tinggal ditentukan persamaannya GA sama dengan bawah aja ya apa nih GA Pak Buntar yang KB nya di slide beda agak beda KB bentar saya cek dulu xx10 xx01 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 oh iya saya yang salah nulis di KMF nya nih hati-hati ini yang main term ke 7 disini nah kirain sama soalnya yang depan ini sama saya kira yang pola yang belakang juga sama oke terima kasih oke GA ini ABX ya jadi saya tuliskan dulu variable nya A B X A B X oke yang GA itu satunya harus masuk berarti kita ambil yang ini pakai yang merah aja biar beda kemudian yang KA ya ini aja paling terus yang JB nah kita ambil yang tengah biar ada temennya 4 kotak terus yang KB ini bisa nih harus 2 yang yang ini dan yang ini ntar warnanya bedain oke udah nanti GA itu DX aksen kemudian KA itu B B X kemudian JB ini X CB sama dengan X K B sama dengan ini A X yang merah tambah A Aksen Aksen X Aksen oke udah dari sini gambar rangkaiannya jadi udah gambar sendiri ya nggak usah saya gambarin oke ini coba saya simpen dulu ini oke kita lanjut aja ini K Map nya oke B X Aksen kemudian yang KA sama dengan B X udah kemudian DB sama dengan X E kemudian KB sama dengan A X or X Aksen bener nggak nih A X or X Aksen A X or X Aksen sama dengan A X Aksen tambah Aksen X E Aksen Aksen bisa juga sih oke kalau kalian jawabnya sampai sini cukup ya nggak usah bikin XR lagi jadi sampai sini cukup nih yang ini sesuai dengan di KMF nya di AX Aksen X Aksen yang di slide ini dibikin XR lagi oke kemudian ini gambar rangkaiannya sesuai dengan yang di KMF nya oke itu aja untuk yang JK ada pertanyaan yang berapa nih ada oke kalau nggak ada kita lanjut itu yang JK kemudian selanjutnya adalah TV flop nah TV flop ini biasa dipakai untuk rangkaian counter seperti ini counter counter 3 bit berarti dari 0 sampai 7 kenapa pakai T nggak pakai D kalau D itu biasa dipakai buat register untuk menyimpan bit biasa tapi untuk membuat counter dengan TV flop nanti rangkaiannya lebih kompleks karena kan untuk counter kan dia pindah dari 0 ke 1 kayak gini yang A0 kan 0 ke 1 0 ke 1 dan seterusnya ini lebih mudah pakai TV flop tinggal di set statenya komplement jadi input T nya 1 maka dia akan terus berubah 0 1 0 1 dan seterusnya nanti kita bandingkan rangkaian counter 3 bit dengan TV flop bandingkan dengan D flip flop oke terus oke ini contoh ketiga sudah diberikan apa nih ya namanya saya lupa diagram statenya kemudian susun tabel statenya present state next state nah tinggal di tengah-tengah nanti input T nya jumlah flip flop nya ada 3 nah nih jadi input flip flop nya nah kalau saya nulisnya di tengah-tengah sesuai dengan dari present ke next misalnya presentnya 0 nextnya 0 berarti tidak ada perubahan no change gitu terus ini 0 0 semua ya oke ini yang beda nih yang sekarang 0 berikutnya 1 berarti T nya harus 1 komplement komplement kemudian yang A0 ini sekarang 1 berikutnya 0 maka T nya harus 1 komplement jadi ada 2 kemungkinan aja tidak berubah atau berubah kalau berubah berarti inputan T nya 1 oke jadi seperti ini input flip flop nya rangkaiannya lebih sederhana jadi yang T T 0 ini T sama dengan 1 gitu aja T 0 sama dengan 1 karena kan 1 semua nih kemudian yang T 1 T sama dengan ini kayaknya apa ya XR nya ini nanti kita lihat di tabelnya enggak ada tabelnya oke kita buat tabel eh kita buat key map nya contoh yang 3 contoh 3 pakai tv flop ini banyak dipakai di counter karena lebih sederhana nanti rangkaiannya daripada memakai D kemudian tadi sudah diberikan T yang A dia nyebutnya apa sih A2 A1 A0 A2 A1 A0 T A2 ini saya ubah ya jadi A B C A B C kita aja jadi T A T B T C kita aja ini sudah indeks diindeks lagi makin kebawah A kemudian ada T yang B nanti buat key map nya terus T yang C ada ketahuan sama dengan 1 kita buat yang A nya dulu terus variabelnya ada 3 A kemudian B C terus C tidak ada input jadi ya flip-flop nya jalan aja tidak perlu input counternya jalan terus kemudian kita isi key map nya yang A ini 3 dan 7 disini terus ini tuh 1 oh iya nanti di tengah-tengah ini nah ini sama dengan BC TB sama dengan C oke itu aja untuk membuat counter 3 bit T tinggal di gambar rangkaiannya oke yang T ada pertanyaan yang input flip-flop ini saya lewat ya harusnya sudah bisa untuk mengisinya silahkan jika ada pertanyaan oke belum ada ini sudah sudah selesai sih kemudian key map nya sudah tadi gambar rangkaian tinggal digambar nanti saya berikan contohnya di logisim kemudian ada pertanyaan lagi kalau di flip-flop bagaimana kalau di flip-flop berarti langsung dari next state nya ini ya kita tidak perlu menghitung input flip-flop lagi karena transparan kan yang D berarti dari next state ini sama dengan inputan D dari sini langsung dibuat key map nya ini untuk D A D B dan D C sama dengan next state nya terus kalau jk flip-flop ya mirip-mirip dengan T jadi tinggal inputan T nya itu dipecah jadi dua masuk ke J dan K itu aja sih karena T kan J dan K nya disatuin jadi T flip-flop oke dari materi sudah sebelum ke logisim ada pertanyaan dulu untuk materinya jadi yang materi analisis dan desain itu hampir selalu masuk ujian jadi lumayan nilainya untuk yang ini oke silahkan jika ada pertanyaan terkait materi desain rangkaian sequential oke kalau belum ada saya share gambar rangkaiannya di logisim ini yang nomor satu ini contoh yang kedua terus ini contoh yang tiga nah ini saya buat tiga ya jadi ini yang T flip-flop tadi yang C inputannya satu jadi selalu satu dia selalu komplement kemudian yang B ini masukannya dari C ini keluaran flip-flop yang C masuk ke B ini T masuk ke T terus yang A itu masukannya dari B dan C D dan C oke terus ini kalau pakai di flip-flop lebih kompleks karena kalau kalian lihat di tabelnya untuk next state-nya itu ya lumayan kompleks jadi gate-nya lebih banyak ini yang di flip-flop kemudian yang JK JK itu gak kalinya kalau T-nya sudah dapat yaudah JK-nya sama tinggal masuk ke keduanya J dan K satunya masuk ke J dan K terus ini B-nya masuk ke E-C-nya masuk ke J dan K yang B dan selanjutnya ini saya lupa belum dikasih label yang C ini yang B paling atas A oke terus ini counternya 3 bit 0 sampai 7 dia otomatis jalan kalau clock-nya jalan ini tinggal disimulate aja tick enable gitu 1 2 3 4 5 6 7 balik lagi ke 0 itu untuk rangkaian counter kalau 4 bit gimana ya tinggal ditambahkan lagi flip-flop-nya 1 terus cari lagi di persamaannya bagaimana untuk yang keempat bit yang keempat oke itu saja untuk hari ini ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup nanti logisinya saya share di grup oke udah jelas yang satu di teflip-flop itu gunanya untuk apa yang yang di kotak yang dimana kotak di teflip-flop oh yang di tengah-tengah yang satu yang kotak di bawah kiri satu itu untuk reset jadi untuk menge-set apa ya state-nya menjadi satu terus yang nol itu untuk reset jadi istilahnya untuk reset dan reset yang disini kan satu ini untuk reset set untuk set satu nol untuk reset jadi untuk nge-set isinya nol yang di kirinya lagi Pak apa yang di kiri yang ini oh ini konstan disini wiring konstan kan yang ini kan masukannya selalu satu nih berarti pakai konstanta satu gitu terima kasih Pak iya sama-sama ini bisa satu bisa nol tinggal diatur atur aja oke yaudah itu saja untuk hari ini nanti saya izin dulu ya untuk share soal uasnya nanti silahkan kalian buat latihan nanti saya share di newlms kemudian untuk logisimnya saya share di grup oke itu saja untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam semoga semoga iya sama-sama oke selalu pak